Intro Obat menjadi penyelamat di saat sakit karena memberikan efek menyembuhkan. Namun, dikala obat tersebut telah kade luarsa, maka fungsinya dapat berbalik menjadi racun dan berbahaya bagi lingkungan. Obat kade luarsa ini termasuk sampah berbahaya, tetapi kita seringkali mengabaikannya dengan hanya langsung membuangnya ke tanah. Jenis obat antibiotik, antiseptik, antijamur, antivirus, dan anticacing, jika langsung dibuang ke tanah, dapat mematikan mikroorganisme normal tanah dan mencemari air tanah. Berbagai trik pun diupayakan untuk menangani jenis sampah ini. Trihastuti, siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK Amecdepok jurusan farmasi, mulai merintis drop point atau lokasi pengumpulan obat tak layak konsumsi dan kade luarsa di sekolahnya. Obat ini dikumpulkan, selanjutnya akan dipilah dan diserahkan ke perusahaan farmasi besar untuk selanjutnya dimusnahkan. Namun, untuk skala rumah tangga, kita pun dapat mengolah sampah obat ini. Jenis vitamin dan mineral bisa dimanfaatkan kembali sebagai penyubur tanaman. Jenis tablet dan kapsul dalam jumlah yang banyak dapat dimanfaatkan sebagai campuran semen. Kemasan obat yang akan dibuang, usahakan dirusak dahulu untuk menghindari penyalahgunaan. Langkah yang tak kalah penting, yaitu sebelum mengonsumsi obat. Saat konsultasi dengan dokter, pastikan jumlah obat sesuai dengan kebutuhan untuk menyembuhkan sakit. Pastikan pula obat tersebut habis dikonsumsi, sehingga tidak menjadi sampah. Jika memiliki simpanan obat dalam kotak obat, periksa dan sortir yang kade luarsa untuk menghindari konsumsi kembali. Bijak mengonsumsi dan tepat mengelola sampah obat menjadi upaya untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terima kasih telah menonton!